Dan dibalik itu namanya malah tidak benar. Baik, saya akan menajam terkait dengan karakter ini. Ya betul, ada karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral itu relevan untuk anak-anak SD, SMP. Saya kira untuk anak-anak SMP sudah harus dilatih karakter kinerjanya. Apa bedanya? Karakter moral itu sopan, sholatnya tertib, doa, kira-kira begitu. Tetapi jangan kemudian karakter moralnya bagus, doanya bagus, santri. Tetapi dijak kerja ngantuan. Dijak kerja rasa-rasen. Tidak mempunyai cara berpikir yang sistematis. Itu karakter kinerja. Ini meminjam istilah Pak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan. Jadi harus dua. Santri, tetapi mindsetnya open mind. Kira-kira begitu. Santri, leadershipnya kuat. Kira-kira begitu. Nah, karakter kinerja ini sesungguhnya juga rumah sangat berperan besar. Tadi Prof. David Pak Daniel mengatakan, pandemik ini membuat peran sekolah semakin menyusut, peran keluarga semakin besar. Oleh karena itu kembali perlu kurikulum rumahan yang inside out. Kurikulum sekolah itu outside in. Jadi kurikulum pesanan, tanda petik, entah pemerintah, entah industri, untuk seperti ini. Kalaupun dibagi hanya IPA, IPS, Bahasa, atau SMK. Kira-kira begitu. Sementara potensi ananda tidak bisa dipilih hanya dengan itu. Oleh karena itu butuh kurikulum rumahan yang inside out. Memperhatikan potensi-potensi ananda. Kemudian Prof. Dalil mengatakan, relevansi lebih penting ketimbang kualitas yang macam-macam. Relevansi itu maksudnya adalah, kita mumpung sekolah, mumpung banyak di rumah, menggap para orang tua temukan potensi, bakat. Pesan ananda. Sehebat-hebat psikotest, orang tua, ibu, ayah lebih tepat menemukan potensi ananda. Nanti kalau waktunya cukup bisa kita diskusikan. Dengan cara apa yang ia baca, apa yang ia bicarakan, apa yang tuliskan. Empat item tadi. Kemudian kalau dia nganggur, apa yang ia kerjakan. Kadang anak kita suka sesuatu, nggak suka sesuatu. Semangat diajak ngomong sesuatu, bahasa tetapi nggak suka diomong tentang biologi. Yang lain, apa namanya, bermain. Bermain itu suka bungkar pasang. Meskipun bisa bungkar, nggak bisa pasang. Kita bukan itu. Nah, senyampang kita banyak di rumah, bertemu dengan ananda, mestinya tidak menjadikan otak orang tua uring-uringan, tetapi ini kesempatan untuk menemukan bakat potensi atau pesan ananda. Bapak Ibu, kalau panjangan menemukan bakat ananda, mohon maaf, jangan pernah bicar, bilang, anakku nggak punya bakat apa-apa. Kalau Anda berkesimpulkan begitu, Anda telah menghina Allah dan melecehkan atin. Ayat empat, laqad halaknal insana fi ahsani takmin. Kalau kita nurut di ayat itu, saya pastikan anak panjangan pasti akan hebat melecet di bidangnya masing-masing. Sedikit cerita. Anak saya, Pak Cip kenal, Pak Priyoto, Pak Priyoto, Pak Nasir juga kenal. Itu kelas 2 SD, kalau main-main, itu pasti dia pegang pensil. Gambar tidak hanya di buku, di whiteboard. Whiteboard kurang lebar, dinding, menggambar kereta api. Itu mulai umur 3-4 tahun begitu. Umur 2 tahun sudah bisa menggambar orang. Kelas 6 SD sudah bisa menggambar komik, bisa dibaca. Ketika lulus SMA Aliyah di Insan Cendikia Serpong, minta arsitek langsung saya iakan. Alhamdulillah arsitek ITB diterima, ITB tanpa tes, ITS dengan tes. S1 di ITS lulus terbaik, tercepat, S2-nya cum laude. Itu pun juga dia belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, dan bahasa Jepang. Nah, kok bisa begitu? Meskipun kuliah di arsitek, hampir sama dengan kedokteran, membuat dia seminggu dua kali enggak tidur, karena membuat perencanaan gambar macam-macam, dia enjoy melakukannya. Enggak pernah mengeluh. Apalagi capek, apalagi semacamnya. Enggak pernah. Itu yang sebut dengan temukan bakat. Berikutnya adalah, perlu kreativitas dalam mendampingi anak belajar di rumah. Jadikan semua kegiatan rumah menjadi kegiatan belajar mengajar, dan semua properti di rumah menjadi media belajar. Kalau anak-anak SDTK, masuk kamar mandi, doanya itu kompetensi spiritual. Masuk di kamar mandi, dikunci, itu emosional. Berani di kamar mandi. Kemudian, mandi pakai gayung, jangan pakai shower. Itu kinestetik. Kemudian selesai, dikembalikan semua harus bersih. Itu namanya kompetensi sosial. Berempati kepada pengguna yang lain, agar tidak jijik, agar kembali ke kamar mandi. Nah, bagi yang SMA, saya kira perlu dikenalkan dengan dunia kerja. Misalnya ke bengkel, Bapak Ibu jualan, Bapak Ibu jadikan pendahara, kalau saya tak jadikan supir, untuk kenal dengan dunia kerja. Karena disitulah anak-anak SMA, di Eropa begitu, ketika SMA, dikenalkan dengan dunia kerja, agar ketika SMA akhir, dia sudah punya pilihan. Sekolah itu sendiri hanya sekolah, ulangan, sekolah, ulangan. Di Eropa, lebih pada bagaimana mengenalkan dengan dunia kerja. Mas Nasir juga kenal, ada seorang direktur utama di grup kami, Jawa POS. Itu sikap keuangannya bagus sekali. Mohon maaf, Tionghoa. Kok bisa begitu? Lulus SMA saja. Karena sejak kecil, dia diajak tunggu toko. Dia nyusui, dia membuat nota, dia ngepakai, dia melayani. Nah, sikap bisnis yang dibangun mulai dari kecil, termasuk SMA, itu menjadikan dia, meskipun, tanda petik, hanya lulusan SMA, mampu menitir karir di Jawa POS sampai menjadi direktur utama holding. Itu karena biasaan tadi. Nah, saya kira perlu orang tua yang pintar, yang piyawai. Dan karena itu, tidak bisa orang tua yang muda lama, memukul anaknya, gaya 30 tahun yang lalu, diterapkan sekarang, untuk menyiapkan anak-anak kita 30 tahun yang akan datang. Pasti tidak relevan. Itu namanya imitasi. Oleh karena itu, perlu sekolah keluarga. Maka tadi saya bilang, Mas, mestinya acara kayak begini, bukan memulai setiap bulan sekali, mesti ada sekolah keluarga. Saya siap untuk mendampinginya. Menko PMK, Pak Siapa itu mengatakan, perlu sertifikat layak nikah. Berarti banyak keluarga-keluarga baru, yang mestinya belum layak menikah. Kan begitu. Hanya modal, hanya modal nekat dan sahwat. Nah, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Insinyur, Miss Bakul Huda, MBA, yang telah menyampaikan paparnya kepada kita semua. Bapak-Ibu sekalian, acara selanjutnya itu kita nanti akan diskusi. Jadi, artinya barangkali ada feedback, pertanyaan, atau hal-hal yang ingin didiskusikan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Profesor Daniel M. Roshid, PhD, dan materi yang disampaikan oleh Insinyur Miss Bakul Huda, MBA. Namun, sebelum masuk ke sesi diskusi, kita akan rehat sebentar. Jadi, kita akan ada acara pembagian cindera mata untuk anak-anak kita, jadi siswa baru, MPLS, yang memperoleh predikat terbaik untuk siswa MPLS dengan beberapa kategori. Mungkin untuk yang mengatur kepada Bapak Marzuk, kami bersilakan sebentar, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya langsung live. Bapak-Ibu. Saya langsung live pakai handphone. Nah, ini kebetulan di sini ada humas sama beberapa siswa yang akan kita berikan hadiah untuk di masing-masing anggota MPLS. Karena biar tidak melama-lama, karena dua agar pandemi, akan saya langsung memberikan hadiahnya. Monggo, Pak Salim, silakan. Tadi yang dari beberapa, dari yang laki-laki, sekarang yang perempuan. Yang perempuan, silakan. Ya, silakan, Pak Salim. Ya, langsung. Dimainkan tadi ada dari humas dan dari kepala sekolah yang secara langsung memberikan hadiah kepada siswa baru untuk di MPLS yang terbaik menurut guru advisor. Nah, di sini kita sebentar, kita mau take photo sebentar. Yang laki-laki, silakan. Ya, ini maskernya dipakai, ya. Masker saya dibecah. Ya, ini ada Raja, ada Muhammad Romi, ada Zafir, di sini ada humas kita, Bapak Salim Jafar, dan berikutnya ada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Suci Pto, ini ada Najwa, ini Ahhtiar Amadia, dan yang ini adalah Aulia Safira, terus Sabrina Azalia, dan ini adalah Safa Talita. Terima kasih atas bapak dan ibu, walaupun tidak mendapatkan hadiah, tetap menjadi kebanggaan buat orang tua. Min. Tidaknya ini bener ya? Ya, fix ya? Oke, Pak Pak Marjuk sudah selesai? Oke, sudah selesai. Baik-baik-baik sekalian, bagaimana tadi saya sampaikan, jadi setelah kita menyaksikan beberapa pemberian cinta mata kepada anak-anak kita yang berprestasi di MPLS kemarin. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita akan meneruskan waktu kita untuk diskusi ya, barangkali ada feedback, masukan, pertanyaan, atau hal-hal yang ingin didiskusikan dari materi yang disampaikan oleh Prof. Daniel dan Bapak Insinyur Misbah Hulhuda tadi. Bapak-Ibu sekalian, bisa menyampaikan pertanyaan jadi via chat, jadi via chat ditulis, semoga nanti akan ada co-host kita yang melihat pertanyaan itu dan disampaikan ke kita. Dan juga kalau kesulitan mungkin bisa juga angkat tangan, nanti akan kita tunjuk. Jadi mohon nanti ininya ya, di profilnya namanya, jadi kalau gambar aja nanti kita akan kesulitan tidak ada namanya. Silakan, barangkali untuk sesi ini ada hal yang ingin ditanyakan, kita tunggu. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Silakan para lihat kita yang disampaikan. Atau menetik di chat Bapak-Ibu sekalian monggo tidak apa-apa. Kita masih tunggu. terima kasih. 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 Pertanyaan Bagaimana caranya Menggali Potensi Saat di rumah Dari Pak Menyujono Dan ini Bermansah Satu Mungkin sambil Mungkin sambil menunggu yang lain Bisa Maka Pertanyaan ini Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Suaranya ada yang feedback ini Kayaknya ya Mungkin ada yang on Dua Oke sebentar Oke sudah Baik untuk Pak Jutawan Apa kabar Pak Jutawan Alhamdulillah baik Itu Pak Mujono Pak Mujono Pak Mujono Pak Misbah Mengatas memang Pak Jutawan Pak Mujono Tak Buong Tidak Baga Berat Tidak Boj Berat mohon maaf Pak Pak Misbah mohon maaf suaranya gak terdengar Pak diulangi lagi Pak Misbah dari host di unmute semua jadi ikut oke saya ulang jadi ada empat lingkaran Pak Mujiono yang kira kita siapkan untuk menjawab empat pertanyaan ini yang pertama adalah apa yang Anda kerjakan selain tidur dan macam-macam dia mengerjakan apa oke bermain bermain apa selain game loh ya apakah dia waktu kecil melukis atau bongkar pasang atau membengkel atau bertanam tulis satu dua tiga yang kedua apa yang ia baca atau yang ia bicarakan seperti pesan Pak Daniel tadi kalau dia diajak ke toko buku biasanya kalau anak-anak waktu masih kecil-kecil itu tiap bulan mesti tiap tanggal muda itu tak ajak ke toko buku masing-masing bebas membeli satu buku pelajaran dua buku bacaan nah ketika di kasir saya cek anak ini beli buku apa B beli apa C beli buku apa tulis satu dua tiga kemudian dites dengan diskusi ngobrolan begitu si A suka belajar bahasa si B suka diajak diskusi soal misalnya kesehatan dan seterusnya dan seterusnya tulis satu dua tiga berikutnya apa yang ia kuasai bahasa Jawanya gataan you know gataan Pak Mujiono gataan itu apa yang dia cepat ngerti nah ada anak-anak yang pintar bahasa Inggris bahasa Indonesia tapi lemah matematika ada yang sebaliknya nah tulis satu dua tiga biasanya related dengan nilai di sekolahnya ya kalau kimia pinter biasanya ya kuat disitu alo matematika koncone fisika biasanya tapi matematika jelek ya biasanya ya fisika kemudian kimia ya ikut jelek mungkin ada kehidupan di komputer atau di bahasa oke yang nomor empat satu dua tiga apa yang ia miliki yang ia punya anak-anak dia punya uang di dompetnya uang saku kadang-kadang ketika kemudian dia butuh alat sekolah pensil buku dia masih minta uang orang tuanya tetapi someday anak itu membeli sesuatu dengan uang sakunya sendiri nah dia beli apa kalau dia membeli sesuatu dengan uangnya sendiri rela pasti sesuatu itu sesuatu banget baginya satu dua tiga ditulis nah empat lingkaran tadi didekatkan intersection masih ingat ya intersection bapak ibu masih ingat irisan matematika SMA atau jangan-jangan dulu gak bisa sekarang lupa irisan di antara empat tadi yang berdekatan itu apa nah yang berdekatan itu kurang lebih itulah menjadi passion potensi anak-anak kita gak bisa kelihatan harus digali memang namanya potensi kekuatan yang terpendam nah terpendamnya macam-macam ada yang cetek ada yang dalam ada yang dalam banget kira-kira begitu nah oleh karena itu maka harus digali nah menggalinya dengan yang saya sampaikan empat pertanyaan tadi nah setelah ketemu yang di tengah itu apa mungkin bukan satu dua bisa tiga itu barangkali sekitar itu menjadi passion potensi ananda diperdalam dengan in-depth interview nah in-depth interview itu senyampang ananda di rumah diajak macul diajak bercocok tanam diajak ke gudang diajak kulaan anak-anak di rumah tak ajak kulaan meskipun saya sendiri sebetulnya buka misalnya agen ayam ayam frozen untungnya gak seberapa sengaja istri tak ajak latih anak-anak tak ajak kulaan saya sendiri usung-usung ayam itu tanya Pak Nasir kadang-kadang Pak Nasir saya antar sendiri tidak pakai gojek saya antar sendiri kulaan Nasir untuk melatih anak-anak ini susahnya cari uang saya bilang begitu ya diguyoni sama pabriknya sana baru sekali ini ada kulaan ayam frozen mobilnya Pak Jiru yang ambil mantan direktur utama diketawa semua itu memang ongkos sebuah pembelajaran begitu sementara waktunya berbagi suun maturnuun Bapak Misbah Heludah jawaban yang disampaikan ke Bapak-Ibu sekalian barangkali masih ada lagi mungkin satu dua pertanyaan Bapak-Ibu kita masih ada waktu lima sepuluh menit monggo barangkali yang lain ada kalau ini ada ada Pak Deddy oke ada Pak Deddy sebentar ya ini ada Pak Deddy saya baca pertanyaannya dari Pak Deddy ini wali murid dari Afril Nadia Javanna 10 IPA 2 Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh mohon izin bertanya beri hal potensi anak bagaimana caranya mengembangkan potensi anak yang secara minat bakatnya sudah terlihat hanya saja secara komunikasi verbal kurang mampu mempersentasikan sesuatu ini tidak ditujukan ke salah satu pembicara ya mungkin sebelum ini barangkali mungkin Prof. Daniel bisa memberikan apa komentar atau respon terhadap pertanyaan ini monggo mungkin Prof. Daniel terlebih dahulu dari Pak Deddy nih Prof hai Pak Deddy tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Misbah jadi disalurkan aja jadi kalau sudah kelihatan dia punya bakat di bidang olahraga ya diberi kesempatan untuk berolahraga sesuai dengan passion yang tadi itu kalau dia suka kelihatan suka masak-memasak ya didukung diberi kesempatan yang luas kalau dia suka masak-memasak sehingga berkembang ya walaupun tadi anaknya tidak bisa mengatakannya secara verbal tadi kalau bakatnya udah udah kelihatan diberi kesempatan aja disalurkan ya kita dukung kita beri fasilitasi kalau gagal kita tidak apa kita beri semangat terus supaya dia bisa mencoba-mencoba terus ya sampai dia menguasai ya saya kira itu kita memberi kesempatan kepada bakat anak-anak kita untuk berkembang ya jadi melalui fasilitasi dan dukungan ya moral maupun kesempatan tadi ya saya kira begitu Pak Dedy ya monggo Pak Pak Misbah kalau mau menambahkan kadangkali mungkin tambah misbah monggo anak-anak saya yang paling kecil juga tidak pedi yang ragu tidak pedi menjadi pemimpin berbicara begitu lalu saya jemput bola ketemu wali kelasnya lalu membuat kesepakatan ya ada special treatment saya dengan wali kelas untuk nggarap anak ini supaya pede verbal berkomunikasi dan macam-macam barangkali karena dia anak ragu sering dibully oleh kakak-kakaknya maka tugas saya di rumah adalah menyelesaikan agar si kakak tidak membuli adiknya wali kelas kemudian memberikan tugas banyak kepada ananda ini untuk tampil baca puisi kemudian membaca apa kemudian kemudian apa namanya menggarap matematika di depan untuk apa pokoknya banyak diduga-duga sih agar dia mempede untuk berkomunikasi verbal tadi itu baik-baik desain tidak semudian akhirnya anak itu kelas SMP kelas berapa jadi ketua apa namanya mentor sebaya ketua mentor dan terbaik seperti terdepan kemudian jadi ketua kelas SMP kelas 1 kelas 2 dia jadi ketua usus bidang akademik dan pembinaan prestasi artinya anak yang semula enggak pede kemudian ngomong juga sosok-sosok begitu kalau digarap secara seksama rumah sekolah mempunyai special treatment maka insyaallah tetap bisa diperbaiki memang gak dicoba dan itu butuh proaktif orang tua yang datang ke sekolah ke wali kelas ustada ustad kok ayat saya seperti ini mohon ayo ada special treatment agar kompetensinya meningkat pengalaman saya insyaallah masih bisa diperbaiki didorong jadi aktivis juga itu akan memperbaiki juga Pak Turnun oke Pak Turnun Bapak Misbah jadi bagus sekali ya jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi jadi intinya kalau kita lihat tadi memang satu butuh pengembangan butuh wadah tinggal butuh wadah Pak Tiddi wadah yang bisa mengembangkan lebih mengembangkan potensi anak yang sudah terlihat yang kedua butuh sinergi kerjasama yang terbangun dengan baik antara sekolah dan orang tua sebagaimana disampaikan oleh Pak Misbah Barusan Bapak Ibu sekalian terakhir barangkali ada closing settlement barangkali dari Prof Daniel sama Pak Misbah Hul Mungkin monggo pertama Prof Daniel saya persilahkan barangkali ada closing settlement sebelum kita masuk doa penutup oke saya kira memang ini orang tua dituntut untuk makin peduli memperhatikan perkembangan anak-anak di rumah kemudian memberi support yang perlu memberi kesempatan untuk berlatih membuat kesalahan kesalahan jadi ini penting ya latihan untuk anak-anak SMA ini kalau tadi berbuat salah itu jangan langsung dihukum yang tidak boleh kan berbuat dosa tapi kalau berbuat salah salah menghitung salah jadi MC salah memimpin barisan tidak apa-apa jadi kesalahan itu mesti bisa diterima oleh guru kalau dosa kalau dosa tidak bisa jadi saya kira guru harus bisa membedakan antara kesalahan dan dosa saya kira ini memang salah satu kesempatan yang penting untuk pengembangan karakter tadi adalah praktek karakter dan saya kira kehidupan bermasyarakat itu akan memberi tantangan yang lebih besar dari tantangan karakter dan karakter dibentuk oleh lingkungan yang menantang saya kira begitu mungkin pesan dari saya terima kasih semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturun berikutnya ini ada chat ya jadi tadi Pak Deddy barangkali lebih lebih anu lebih ingin diskusi lebih banyak bisa langsung kontak ke Pak Misbah beliau memberikan nomor kontaknya mungkin closing statement dari Pak Misbah Gelutah mohon go baik barangkali ada dua di samping perlu pembagian tugas sekolah mengerjakan apa mungkin hard skill-nya rumah mengerjakan karakter dan soft skill-nya tentu untuk dua itu butuh sinergi agar orang tua tidak marah-marah uring-uringan para orang tua bukan menggantikan guru di sekolah enggak mungkin sekarang ini sekolah pindah ke rumah jadi ini orang tua uring-uringan apalagi mak-mak yang punya anak SMA SMP SD SD nanya Pak mak persamaan persamaan gimana gak iso SMP tanya sinkos tangan kotangan mamaknya juga gak bisa yang diingat cuma fungsi kotangan saja misalnya yang SMA tanya integral tumbuk tiga aduh dulu memang bisa sekarang dulu gak bisa sekarang lupa katanya itu yang membuat orang tua uring-uringan bukan 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 itu menurut saya itu tentu kewajiban dulu sekolah itu mendampingi fasilitator bukan menggantikan guru maksudnya mendampingi fasilitator itu adalah ketika males dimotivasi ketika takut belajar didampingi ketika lapar get roti ketika ngantuk digawek kopi sehingga mereka termotivasi untuk belajar mandiri dengan dampingan dari soal-soal dan materi dari sekolah tadi insyaallah kalau seperti itu dijadikan berbagi dan sinergi harmoni sekolah dan rumah untuk menjadikan anak-anak hebat insyaallah akan bisa kita kapai bersama-sama maksudnya mohon maaf atas kekhilafan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kami sampaikan kepada Prof. Daniel M. Roshid dan Bapak Insinyur M. M. Gluda yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua dan kepada wali murid SMA Takmiriyah Surabaya Bapak-Ibu sekalian berikutnya adalah doa penutup pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Khairul Umam M. Aki beliau adalah wakasek keagamaan di SMA Takmiriyah Surabaya kepada Bapak Dr. Andes Khairul Umam M. Aki kami persilahkan untuk memimpin doa Banu suaranya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati